Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku bahas tentang 7 prosedur Dan ini aku belum operasi ya Jadi bagian bawahnya itu lebih manci Nah di video kali ini Sesuai janji aku kemarin tentang lanjutan update wajah 3-6 bulan setelah operasi Yang berarti 100% hasil akhir full tanpa 4 video lagi ya Kayopi bangun Operasinya udah selesai kak Kayopi Kalau denger suaranya buka mata Harus buka matanya kak Udah selesai operasinya Ini sedikit cuplikan video kemarin saat operasi Dan beberapa update kondisi wajah di bulan pertama Oh iya, jangan di skip videonya Biar gak penasaran lagi Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa support channel aku Dengan cara like, comment, dan subscribe Happy watching guys Nah ini adalah kondisi wajahku di bulan pertama Tepatnya di hari ketujuh setelah operasi Masih bengkak parah dan banyak memar Terus di bagian sisi kanan dan kiri pipi Terlihat kempot entah kenapa Ini adalah sedikit cuplikan beberapa hari sebelum pulang ke Indonesia Yaitu melepas semua bekas jahitan yang ada di gusi Tanpa suntikan bius dan dilakukan secara sadar Hal ini dilakukan karena masa benang jahitan di gusi Sudah waktunya untuk dibuka Kalau kalian mau lihat Inilah kondisi mulutku sebelum jahitan dilepas Jadi sekarang kalau bisa Sekarang ada kawat ya Kawat giginya tuh gini Atasnya begini nih Bawahnya begini Nah sekarang kalau bisa ditukar Kata dokternya Bagian rahang atasnya itu diputer begini ya Jadi bagian gigi atasnya itu turun begitu tuh Ntar bagian gigi bawahnya tetap masuk begini Nah ini harus dibetulkan lagi Jadi dikawatin lagi setelah operasi Jadi setelah operasi harus pulang ke Indonesia Tanya lagi sama dokternya Ini saya habis operasi harus buat plan baru Jadi kiri kanan juga kan tadi seperti yang dibilang ada Jadi kalau bisa dilihat Dia bentuknya dengan kong seperti itu Tapi diputer balik rahangnya ke arah sini Jadi sini dinaikin Sini tetap Biar dia secara garis vertikal Jadi kiri kanannya agak sama Walaupun yang sekarang juga sama kasih bengkak juga Cuma itu karena bengkaknya ya Yang sebelum operasikan ya Pak Jadi yang wajib itu Atasnya itu Pengbawahnya udah mundur-mundur kan Cuma mas kehalang bengkak pipinya semua Pipinya tadi tuh bengkak semua Nanti bakal turun semua Nah gue cuman bilang Kenapa Kiri 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 beda gak sama Emang dari awal Dari lahir Itu kiri 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 Mungkin gak Semuanya sama berbeda Tapi ya Ini lumayan lah Masa okey lah Namanya Balik lagi ya Polisnya itu Tidak ada yang sempurna Didutriain guys Jadi Seluruh sini Memang kayak Lebih besar Tidak ada yang sempurna Juga bukak Seluruh situ Lebih besar guys Dan Kiri misalnya Segeri keadaannya Ini lumayan Cuma bukaknya Tapi Masa lebih Mending Buka yang hari ini Daripada Komorek Saya Komorek Ini Kadaan Mulutku Ketua Masa Masa Umaran Ini Bukak Apuk Dan Kata dokter Cukup Koneksi Jadi Masa Kemenin Oke Yang pertama Ini Kondisi Wajahku Di bulan Kedua Yaitu Bulan September Keadaan Wajah Masih bengkak Tapi Sudah Jauh Dari Bekas Memat Wajah Pun Kembali Membaik Dari Sebelumnya Dan Setiap Keluar Rumah Aku Selalu Pakai Topi Untuk Nutupin Bekas Luka Jahitan Di Sisi Wajah Bulan November November Alias Sudah Sudah Berjalan Tiga Bulan Bagian Pipi Pun Mulai Mengecil Dan Gak Terlalu Sambil Lagi Dari Sebelumnya Jadi Gak Sabar Nunggui Hasilnya Pada Saat Itu Jadi Selalu Selfie Dan Ngaca Terus Lihat Progres Wajah Sendiri Setiap Harinya Karena Takut Banget Kalau Hasilnya Gak Bagus Berlanjut Ke Bulan Desember Semuanya Terlihat Baik-baik Sebelumnya Bulan Januari Awal Sedikit Terkejut Karena Keadaan Muka Yang Tidak Membengkak Tapi Kulit Wajah Perlahan Mulai Menurun Padahal Untuk Alasan Faktor Usia Itu Tidak Mungkin Dan Kalian Bisa Lihat Sendiri Di Video Ini Dengan Lighting Yang Lebih Terang Kulit Wajah Semakin Menurun Drastis Lalu Hal Tersebut Yang Mengharuskan Akontrol Hingga Operasi Lanjutan Kedua Lagi Di Korea Beginilah Efek Dari Operasi Tujau Kemarin Yang Berdampak Di Beberapa Bulan Setelah Pasca Operasi Kalau Mau Lebih Jelas Lagi Di Video Ini Jelas Tampak Wajah Dari Lebih Dekat Hai Guys Jadi Ini Adalah Hasil Update 6 Bulan Setelah Aku Operasi Gergaji Tulang Tujau Dan Face Contouring Kemarin Jadi Kalian Bisa Lihat Sendiri Kalau Kulitku Udah Mulai Mengendur Kayak Nenek Nenek Banget Lihat Dan Ini Posisinya Aku Lagi Gak Pakai Apa Apa Jadi Ini Wajah Asliku Tanpa Makeup Tanpa Filter Sangat Sangat Kendur Jadi Banyak Banget Tulang Yang Diambil Kemarin Nah Sejauh Ini Yang Aku Rasakan Yang Pastinya Pipi Ini 6 Bulan Masih Terasa Kebas Dan Kaku Terus Kalau Senyum Itu Gak Bisa Lebar Lebar Susah Dan Juga Kalau Lagi Ngomong Terasa Masih Ada Yang Ganjel Di Atas Jadi Cukup Sulit Begitu Sulit Lupakan Lohan Apalagi Ya guys Karena Kondisi Mukaku Seperti Ini Sekarang Yang Tidak Memungkinkan Untuk Ya Seperti Ini Aja Jadi Perlu Operasi Lanjutan Kedua Di Korea Lagi Ya Yang Pastinya Tetap Menggunakan Agen Operasi Jadi Untuk Operasi Yang Akan Aku Lakukan Kedepannya Itu Pertama Facelift Facelift Ya guys Jadi Ini Kulitku Nanti Ditarik Karena Ini Kan Banyak Banyak Ini Kendur Harusnya Kan Bisa Kayak Gini Sama Next Lift Juga Terus Hidung Sih Karena Hidung Aku Ini Jadinya Miring Emang Dari Awal Miring Karena Tulang Wajah Emang Tidak Simetris Kiri Kanan Apalagi Ditambah Tujau Kemarin Jadi Seperti Ini Dan Juga Emang Aku Ada Kendala Kayak Sulit Sulit Nafas Itu Dari hidung Sulit Nafas Kayak Disini Ada Yang Ganjel Seperti Aku Sedih Banget Ya Guys Karena Operasi Gergaji Pertama Buat Kulit Kendur Seperti Ini Sedih Banget Dan Harus Meluari Huang Ratusan Juta Lagi Gila Jadi Total Semuanya Itu Gila Aku Gak Bisa Sebut Guys Ini Bener Udah Bisa Bangun Rumah Satu Rumah Yang Cukup Cukup Besar Jadi Begitulah Progres Hasil 6 Bulan Aku Operasi Gergaji Tulang Operasi Tujau Dan Face Contouring Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Videonya Jangan Lupa Di Comment Juga Tapi Please Comment Yang Positif See you On My Next Video Guys Goodbye Bye